Misteri Pulau Neraka Jilid 11 Saudara Oh, persoalan yang diluar dugaan masih banyak sekali, menurut berita dalam dunia persilatan, konon bukan saja saudara Oh pernah berkunjung ke Pulau Neraka, lagi pula, tiba-tiba dia tertawa seram, setelah itu sambungnya, konon saudara Oh merupakan jago lihai dari Hukmos Yang Siu, sepasang manusia sakti Buddha dan Iblis, Hukmos Yang Siu Seru Oh Putkui terperanjat, apa maksudmu? Mengapa saudara Nyo'o tidak mengutarakan dengan belak-belakan? Nyo'o Banhu tertawa sinis, katanya, saudara Oh, buat apa kau mesti berlagak pilon lagi Oh Putkui benar-benar dibikin tidak habis mengerti oleh perkataan orang itu. Saudara Nyo'o, sejak dilahirkan di dunia ini aku selalu berusaha untuk jujur dan tak berbicara bohong walau sepatah katapun, tapi kini saudara Nyo'o menuduhku berlagak pilon, Sebenarnya apa yang kau maksudkan Nyo'o Banhu memandang pemuda itu sekejap, kemudian tertawa dingin tiada hentinya Heeh, 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 saudara Oh, masa apa yang kau lakukan tidak kau pahami sendiri saudara Nyo'o, sebenarnya apa maksudmu Seru Oh Putkui semakin naik pitam? Tiba-tiba Nyo'o Banhu tertawa, saudara Oh, apakah pulau neraka yang berada di lautan timur adalah suatu tempat yang bisa dikunjungi oleh sebarang orang Tentu saja bukan setiap orang dapat ke situ, bagaimana dengan umat persilatan setiap orang boleh berkunjung ke situ Nyo'o Banhu segera mengalihkan sorot matanya ke wajah setiap orang yang berada di sana Lalu katanya sambil tertawa, percayakah kau dengan perkataan itu Kit Huseng segera menggelengkan kepalanya berulang kali Saudara Oh, ucapanmu itu tidak benar tapi, saudara Kit, aku berbicara sejujurnya bukan sejujurnya Kata Kit Huseng sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, saudara Oh, dalam dunia persilatan dewasa ini Kecuali kau, belum pernah ada orang yang dapat berhasil mencapai pulau neraka Oleh karena itu si Yau terasa kau tidak berbicara sejujurnya Oh Put Kui segera tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 tapi paling tidak Si nelayan sakti dari lautan timur Cimpeo Otion dan si pengemis Pikun Lik Jinki Dua orang tua pernah pula berkunjung ke pulau neraka Apakah mereka berangkat ke sana bersama-sama saudara Oh? Tanya Nyo Ban Hu sambil tertawa Ya, benar, mereka memang berangkat ke sana bersama-sama Aku mencorong sinar tajam dari balik matu Nyo Ban Hu Dia segera tertawa dingin, tiada hentinya Ucapanmu itu bukankah berarti ucapan yang sama sekali tak ada gunanya? Mereka kalau berangkat bersama saudara Oh Berarti Seng Kelinci berjalan mengikuti rembulan Mereka membonceng dirimu Tentu saja hal ini tak bisa dimasukkan hitungan Mendengar perkataan itu Oh Put Kui merasa sangat tidak senang hati Katanya, saudara Nyo Kau sangat pandai untuk memutar balikan persoalan guna mencari menangnya sendiri Ah, siapa bilang Siao Teh hanya ingin mencari menangnya sendiri Nyo Ban Hu tertawa Apalagi toh bukan aku saja yang berkata demikian Setiap umat persilatan telah mengabarkan Kalau saudara Oh mempunyai hubungan yang ngerat dengan kawanan iblis yang berdiam di pulau neraka Aku lihat apa yang dikabarkan itu bukan kabar Bohong belaka paras muka Oh Put Kui berubah hebat Dia benar Benar dibikin naik pitam Nyo Ban Hu, serunya, pandai sekali kau mengfitnah orang dengan kata-kata seperti itu, jangan marah saudara, kata Nyo Ban Hu dengan mati berkilat tajam, aku toh mendengar kabar itu dari berita, yang tersiar dalam dunia persilatan, oh putui tertawa dingin. He eh, he eh, he eh, pandai benar saudara bersilat lidah, tolong tanya siapa saja yang berdiam di pulau neraka dan pernahkah kau melihat mereka aku toh belum pernah ke situ, mana mungkin aku bisa tahu HMM, itu bukan kesimpulan yang tepat jikalau kau memang belum pernah menjumpai mereka, dari mana kau bisa tahu kalau di atas pulau tersebut berdiam gembong iblis saudara oh? Katanya Nyo Ban Hu sambil tertawa dingin, tentunya kau pernah mendengar bukan tentang empat peristiwa besar yang telah terjadi dalam dunia persilatan berapa tahun berselang aku bukan seorang yang tuli. Masa tidak tahu akan peristiwa besar tersebut ayahku adalah salah seorang korban dari pembunuhan biadab tersebut, serunya Nyo Ban Hu secara tiba-tiba dengan adab penuh kebencian. Oh oh oh, nasibmu sungguh tragis itulah sebabnya aku sangat menaruh perhatian terhadap pulau kecil tersebut, bukan hanya kau seorang, setiap umat persilatan rata-rata menaruh perhatian terhadap pulau kecil itu tapi Siao Teh berbeda dengan orang lain, karena Siao Teh curiga kalau keempat peristiwa besar itu kemungkinan besar dilakukan oleh gembong-gembong iblis yang tinggal di atas pulau tersebut, maka dari itu, Siao Teh ingin menyelidiki hal ini dengan lebih jelas lagi sekujur tubuh Oh Putui segera gemetar keras saking gusarnya menahan luapan emosi, segera pikirnya. Bocah keparat, kau hendak memfitnah aku dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar itu mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, tapi hanya sebentar saja ingatan tersebut telah lenyap kembali tak berbekas, keningnya kontan saja berkerut sementara itu Nyo Ban Hu telah berkata lagi setelah berhenti sebentar, Saudara Oh, tadi kau mengatakan bisa masuk keluar dari pulau neraka dengan leluasa, hal ini membuktikan kalau Saudara Oh telah bersekongkol dengan para iblis yang menghuni di pulau tersebut. Tah Putui segera tertawa dingin, dia tak ingin membantah ataupun mendebat, dia sedang memikirkan persoalan lainnya. Mendadak terdengan si singa latah pedang iblis berteriak pula dengan suara lantang, benar ucapan dari Saudara Nyo memang sangat masuk di akal sambil tertawa dingin kembali Nyo Ban Hu berkata, ilmu silat yang dimiliki Saudara Oh Hamad Li Hai, konon kau pernah memukul mundur tiang siang sinang bengpek tim ketika berada di perkampungan Teng Mo San Ceng, siau terasa bukan mustahil Saudara Oh yang melaksanakan keempat peristiwa besar dalam daratan Tionggoan itu, benar, Saudara Oh memang berkemungkinan hal ini, sambung Kit Ho Seng dengan suara dalam. Perkataan itu diutarakan dengan nada tegas dan penuh keyakinan cuma saja ia tidak mengerti apa sebabnya Oh Putui tidak berusaha untuk menyangkal. Sementara itu Jui Sim Hwan Im Kek tamu bayangan semua penghancur hati berkata pula sambil tertawa, Saudara Nyo, aku rasa dugaan dari Saudara Kit kurang sesuai dan tidak masuk akal. Jadi Saudara Chiu menganggap Saudara Oh telah difitnah tanya Nyo Ban Hu tertawa. Ye ya, siau memang berpendapat demikian dapatkah Saudara Chiu memberikan penjelasan Chiu It Kim tertawa. Tak perlu dijelaskan lagi, karena perkataan dari Saudara Nyo hanya jalan pemikiran setihak terkesiap juga Nyo Ban Hu setelah mendengar perkataan itu, diam-diam ia lantas berpikir, orang si Chiu ini tak boleh dipandang Nteng, sementara di luaran dia berkata sambil tertawa. Saudara Chiu, dari mana kau bisa mengatakan kalau ucapanku hanya jalan pemikiran sepihak? Bukankah Saudara Oh tidak menyangkal? Apakah hal ini bukan berarti kalau dia sudah mengakui kalau apa yang siau te ucapkan tadi adalah suatu kenyataan benar sambung Kit Hu seng sambil bertepuk tangan, bukankah ia telah mengakui secara diam-diam tapi siau te justru tidak percaya kata Chiu It Kim tertawa. Nyo Ban Hu segera tertawa dingin. Heeh, 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 saudara Chiu. Tidak percaya adalah urusan saudara Chiu sendiri. Belum habis dia berkata, siyaulun telah menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Siyaulun ciam pual, mengapa kau tertawa tegur Nyo Ban Hu dengan sorot metu berkilat? Mencorong sinar aneh dari balik mati siyaulun setelah mendengar ucapan itu, katanya sambil tertawa, apakah lohu tak boleh tertawa terkesiap perasaan Nyo Ban Hu, buru-buru dia berseru. Bila kau orang tua ingin tertawa, tentu saja bu ampu sekalian tak berani menghalanginya, HMM, jika mengikuti adat lohu di masa lampau, dengan ucapanmu itu, kau sudah bisa mampus buah ampu benar-benar terlalu gegabah, Nyo Ban Hu segera menjulurkan lidahnya siyaulun tertawa. Kau bukan sembrono, lohu tahu kau lebih cerdik daripada orang lain, bocah muda, Mengertikah kau akan perkataan yang berbunyi, orang pintar malah dijadikan bahan pembicaraan oleh orang pintar Jadi siyaulun siampu menganggap bu ampu berlagak sok pintar ucap Nyo Ban Hu sambil tertawa hambar siyaulun kembali tertawa seram. HMM, bocah muda, berada di hadapan beribu orang jago silat yang berkumpul di sini, Kau menganggap dalam bagian yang manakah lebih cerdik daripada orang lain? Lebih baik simpan saja kejumawaanmu itu, kemudian setelah berhenti sejenak katanya kepada Kit Hu Seng, Kau si bocah tolol tak lebih pun merupakan seorang telur busuk yang tak tahu mana yang benar-mana yang salah Si singa latah pedang iblis Kit Hu Seng yang didamprat menjadi tertegun dibuatnya, siyaulun siampu wal, kau tak usah banyak bicara, Lebih baik banyak minum arak, tukas siyaulun sambil mengulapkan tangannya, Lain kali jika ingin berteman, lebih baik berhati-hatilah, bedakan mana yang baik mana yang jahat, Daripada terperangkap oleh siasat lawan, Sekali lagi si singa latah pedang iblis Kit Hu Seng merasakan hatinya terperanjat sorot matanya yang menatap wajah Oh Put Kui, pelan. Pelan dialihkan pula ke wajah Nyo Ban Hu. Mendadak dia seperti memahami sesuatu, ia merasa apa yang dikatakan si kakek setan hati cacat siyaulun seakan-akan merupakan sesuatu petunjuk. Dalam pada itu, Nyo Ban Hu juga sedang mengawasi wajah Kit Hu Seng dengan sepasang matanya yang jeli dan tajam. Saudara Nyo tiba-tiba terdengar Kit Hu Seng berkata, Secara tiba-tiba siyaulun merasa bahwa saudara Oh tidak mirip manusia seperti apa yang kau katakan, Mungkin apa yang saudara Nyo dengar dan utarakan tadi, Terdapat banyak kesalahan atau salah pengertian, Mendengar perkataan itu, si kakek setan berhati cacat segera tertawa, Si tamu bayangan semu penghancur hati Chiu It Kim juga tertawa. Hanya Nyo Ban Hu seorang yang tak bisa tertawa, Katanya setelah menghela nafas panjang, Sungguh takku sangka saudara Kit pun menaruh kesalahpahaman terhadap siyaute, Apa yang diuraikan saudara Nyo tadi memang masuk di akal, Kata Kit Hu Seng sambil tertawa, Tapi andai kata saudara Oh benar-benar mempunyai hubungan atau bersekongkol dengan kawan gembong iblis di pulau neraka, Ia toh tak perlu mengajak si pengemis pikun dan nelayan sakti dari lautan timur Untuk melakukan perjalanan bersama hingga rahasianya ketahuan orang banyak Jangan dilihat tampang dan perawakan tubuhnya yang kasar bagaikan singa, Seakan-akan seorang lelaki yang tak berotak namun nyatanya apa yang dikatakan justru mematikan. Nyo Ban Hu kontan saja dibuat tertegun sehingga tak mampu berbuat apa-apa. Tiba-tiba Oh Put Kui tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kakek siyao, Bo ampu telah memahami akan sesuatu hal. Oh ya? Persoalan besar apakah yang membuat kau harus memutar akal memeras otak Tanya siyao lun sambil tertawa Oh Put Kui memandang sekejap wajahnya Oh Ban Hu, Lalu ujarnya sambil tersenyum, Sekarang belum waktunya untuk diutarakan Maaf kalau aku terpaksa harus jual mahal Haaah, 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 bocah muda kau Lagi-lagi hendak bermain setan denganku Tidak, kali ini Bo ampu bukan lagi bermain setan Tapi keadaan dan situasinya tidak mengijankan bagiku untuk membocorkan rahasia tersebut Lebih baik kau orang tua menunggu selama beberapa hari lagi Balum habis dia berkata Sinona Leng Seng Luan yang selama ini hanya minum arak sambil membungkam telah melirik sekejap ke arah pemuda itu sambil berbisik S.T.T.T. Seng Pengantin sedang menghormati arak untuk tamu-tamunya Ketika semua orang berpaling, tampaklah Lam Kiong Cheng dan Leng Lin Lin diiringi Hahui Lok, Leng Xiaotian, Lok Jin Ki serta Leng Cucui Hakni adik perempuan Leng Lin Lin sedang beranjak dari tempat duduknya Dan langsung berjalan menuju ke meja perjamuan yang ditempati siyaulun rentetan mercon terdengar berkumandang Dengan ramainya di luar ruangan upacara Di tengah dentuman mercon, sepasang pengantin baru itu menghormati Oh Put Kui sekalian dengan secawan arak Waktu itu si pengemis pikun juga sudah dipengaruhi oleh lima bagian alkohol Sewaktu rombongan pengantin bergerak menuju ke meja perjamuan yang ditempati ketua dari lima partai besar Tiba-tiba pengemis pikun berbisik kepada Oh Put Kui, Lote, sudah kau perhatikan-perhatikan apa Oh Put Kui tertegun Si tua bangka berkepala botak itu merasa sangat tak senang terhadap kehadiranmu Kau maksudkan Hwi Lok tanya Oh Put Kui tersenyum setelah mendengar ucapan tersebut Lote, jadikah sudah tahu siapakah dia Oh Put Kui manggut-manggut? Yeaa, sudah tahu loko, kau tak usah menguatirkan aku Kau sendiri yang seharusnya berhati-hati Kalau tidak Hwi Lok tak akan melepaskan dirimu dengan begitu saja Aku tahu, aku si pengemis tua memang tak berani menghadapi gembong iblis tersebut Asalkan loko mempunyai pendapat demikian Siaw tepun akan berlega hati Pengemis pikun segera tertawa lebar Sambil mengangkat cawan araknya Dia berkata sambil tertawa tergelak Terima kasih atas kesudian Lote memberi muka Aku si pengemis tua harus mewakili pengantin lelaki minum arak Maaf tak akan kutemani lebih lama lagi Seusai berkata, dia segera memburu ke meja perjamuan lain dengan langkah cepat Menyaksikan hal itu, Siaw lun segera berkata sambil tertawa Wah, tampaknya pengemis pikun ini semakin lama semakin bertambah cerdik saja Siapa bilang kalau dia itu pikun Belum habis perkataan itu diutarakan Mendadak dari seratus kaki di luar ruangan terdengar suara pekehkan nyaring yang amat menusuk pendengaran Suara pekehkan itu amat kuat dan nyaring meski di ruangan hadir seribu orang tamu yang bersuara hiruk Namun tak sanggup untuk membendung suara pekehkan yang amat nyaring itu Dalam waktu singkat, suara pekehkan tadi semakin lama semakin mendekati ruang upacara Sementara para jago yang berada dalam ruangan itu masih tertegun Suara pekehkan tersebut sudah berada di tengah udara Oh Put Kui merasa amat terperanjat Bisiknya tanpa terasa Kakek Siaw, sungguh cepat gerakan tubuh orang ini Dengan wajah terkejut Siaw lun manggut-manggut Yeaa, tampaknya tenaga dalam yang dimiliki orang ini sama sekali tidak berada di bawah kepandaianku Siapakah dia belum habis Dia berkata, suara pekehkan panjang tadi sudah lenyap tak berbekas Tampak sesosok bayangan manusia bagaikan bayangan merah melayang turun di muka ruangan tengah Oh Put Kui kembali merasa terkejut setelah menyaksikan gerakan tubuh orang itu Pikirnya, cepat benar gerakan tubuh orang ini Jarak sejauh berapa ratus kaki ternyata ditempuh dalam waktu singkat Singa latah pedang iblis Hit Huseng melototkan pula sepasang matanya bulat-bulat Yeaa, kelihayan ilmu silat yang dimiliki orang ini pada hakikatnya belum pernah ku jumpai sepanjang hidup Katanya Ah 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 ah, hal ini salah saudara Kit sendiri yang tidak banyak melihat E.J. Nyo Ban Hu sambil tertawa hambar Mendengar perkataan itu, sepasang matu Kit Huseng segera memancarkan sinar tajam Belum lagi dia mengumbar hawa amarahnya, bayangan merah itu sudah munculkan diri di depan mata Ternyata dia adalah seorang kakek yang berperawakan tinggi besar Begitu kakek itu munculkan diri, suasana dalam arna seketika itu juga berubah menjadi hening Setiap orang mengalihkan sorot matanya ke wajah tamu yang tak diundang Dalam keadaan seperti ini, Kit Huseng seperti telah melupakan peristiwa barusan hingga hawa amarah yang hendak diubar keluar pun segera terusungkan Perayawakan tubuh kakek berbaju merah itu tinggi sekali, tingginya mencapai delapan dipa lebih Dia mengenakan sebuah jubah merah bersulamkan naga emas dengan kepalanya mengenakan mahkota tersebut dari emas Alis matanya amat tebal dengan sepasang biji matu sebesar gundu, hidung besar muka lebar dan keren sekali Waktu itu dia sedang berdiri di atas undak-undakan baru di depan ruangan tengah tanpa bergerak Sementara sorot matanya yang tajam memperhatikan setiap orang yang berada di hadapannya dengan keren dan penuh kewibawaan Seolah-olah seribu orang jago persilatan yang berada di dalam ruangan itu semuanya adalah anak buahnya saja Benar-benar seorang kakek yang gagah dan perkak sakit Haha useng menghela napas pelan oh put kui berkerut kening Dia hanya memperhatikan kakek berjubah merah itu dengan wajah termangu-mangu Sebaliknya sekulung senyuman aneh yang tidak dipahami apa artinya telah menghiasi wajahnya oh ban hu Mendadak kakek berjubah merah itu menengadah dan tertawa terbahak-bahak Suaranya keras dan nyaring bagaikan suara guru Haaah, 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 saudara hui, di dalam perkawinan muridmu Mengapa kau tidak mengirim selembar kartu undangan kepadaku? Jangan-jangan saudara hui mengira aku benar-benar sudah mampus Suaranya menggeledek seperti genta yang dibunyikan bertalu-talu Sedemikian kerasnya suara itu sehingga membuat telinga orang serasa bergetar keras Kakek pemutus-usus pelenyap hati Wilok sebagai wali dari pengantin lelaki itu segera mengerutkan dahinya rapat-rapat Setelah itu dia mendehem berulang kali Wiloko, belum habis seruan itu, dari meja perjamuan yang ditempati lima orang ketua dari lima partai besar Telah melompat keluar sesosok bayangan tubuh dan langsung menuju ke depan kakek berjubah merah itu Dia tak lain adalah Lansan Gin Kiam, pedang perak berbaju biru, So Bun Jin Begitu tiba di hadapan kakek berjubah merah itu, orang itu sambil membungkukan badan sambil menjura dalam-dalam Hamba menjumpai majikan, sekali lagi suasana dalam ruangan upacara digemparkan oleh ucapan tersebut Paras muka semua orang berubah hebat setiap orang tahu kalau si pedang perak berbaju hijau So Bun Jin adalah salah satu di antara empat orang pengawal pedang Cheng Tian Kui Ong Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang Lantas, mengapakah dia memanggil kakek berjubah merah itu sebagai majikannya apakah dia? Mungkinkah kakek berjubah merah itu adalah Cheng Tian Kui Ong Raja Setan Penggetar Langit Witian Yang Yang ditakuti setiap orang bagaikan melihat ular berbisa dan pernah mengobrak abrik dunia persilatan pada empat puluh tahun bersolang? Bukankah dia sudah mati? Mengapa kini bisa muncul kembali sungguh merupakan suatu peristiwa yang sama sekali tak masuk di akal? Padahal setiap umat persilatan tahu kalau dia telah lewas di ujung telapak tangan Wan Sim Seng Siu Kakek Malaikat Berhati suci Tapi sekarang, mengapa dia hidup kembali? Kemana saja perginya selama empat puluh tahun terakhir ini? Dengan munculnya kembali si Raja Setan dalam dunia persilatan Hal ini akan merupakan suatu rejeki atau bencana bagi umat persilatan serentetan pertanyaan yang penuh tanda tanya ini Negara berkecambuk dalam benak setiap orang Suasana di luar maupun di dalam ruangan berubah menjadi hening Sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun sedemikian heningnya sampai jatuhnya sebatang jarum ke atas lantai pun dapat terdengar dengan amat jelas YAA, kalau manusia punya nama, pohon punya bayangan Bukan saja nama besar ulitian yang kelewat termasuhur di dalam dunia persilatan Lagi pula kelewat mengerikan hati Sedemikian ngerinya sehingga orang lebih ngeri melihat dia daripada menerima surat undangan dari Raja Akhirat Tak heran kalau suasana menjadi hening dan semua orang terbungkam dalam seribu bahasa Kakek berjubah merah itu memandang sekejap ke wajah pedang parak berbaju biru sabun jin Kemudian menengadah dan tertawa tergelak-gelak serunya lantang Tak usah banyak adat, baik-baikkah kalian berempat baik sekali Sahut seabun jin sambil menjura dan tertawa Haaah, 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 masih Tinggal bersama menjadi satu tempat Seabun jin menjeleng Saudara sumah berdiam di lembah sinmoko Apa sumah yang telah bergabung dengan kitput siya kakek berbaju merah itu melototkan matanya bulat-bulat Bukan-bukan bergabung Sekarang sumah yang tinggal di sana sebagai pemilik benteng bagus sekali Bagaimana dengan kalian kakek itu manggut-manggut Hamba beserta hui dan kedua orang saudara berdiam di tiong lem Kakek berjubah merah itu segera tertawa hambar Apakah mereka masih berada di tiong lemsan Saudara hui dan saudara dem masih tinggal di bukit tiong lemsan Mencorong sinar tajam dari balik matu kakek berbaju merah itu Mendadak ujarnya dengan suara dingin Beritahu kepada mereka Loh sudah munculkan diri kembali dalam dunia persilatan Suruh mereka datang menghadap kepadaku Hamba akan segera berangkat Sahut seobun jin tapi sebelum meranjak ia nampak agak sangsi Kemudian katanya lagi Hamba sekalian akan berjumpa dengan majikan Dimana cirin si sahut si kakek sambil mengulapkan tangannya Sahut seobun jin segera menjura dalam-dalam Hamba akan turut perintah Tampak bayangan biru berkelebat lewat Tau-tau bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Benar-benar suatu tindakan yang kurang ajar Bukan saja tidak meminta diri kepada rekan-rekan semejanya Bahkan kepada tuan rumah pun tidak dilakukan Terutama sekali tanya jawab mereka tadi Pada hakikatnya tak pandang Sebelah mata pun terhadap segenap jago yang hadir di ruangan tersebut Tentu saja peristiwa ini selain Membuat tuan rumah huwilok menjadi tak senang hati Bahkan Oh Put Kui pun menunjukkan wajah penuh kegusaran Kakek setan berhati cacat siaulun yang menyaksikan kejadian itu Segera berbisik kepada Oh Put Lui Bocah muda, jangan marah Tunggu saja sebentar lagi Pertunjukan lain akan segera berlangsung HMM, Raja Setan ini benar-benar tak tahu aturan Oh Put Kui mendengus dingin Dalam pada itu, kakek pemutus usus pelenyap hati huwilok Dan si kakek sebatang kera lengsyaotian Telah mendekati Cheng Tian Kui Ong Witian Yang dengan langkah lebar Sementara Witian yang masih tetap berdiri tegak di tempat semula Ia memandang sekejap ke atas wajah Kemudian sambil tertawa terbahak-bahak Katanya Leng Lote Apakah kau yang sedang mengawinkan anak perempuan Niheng Sungguh amat panjang usiamu Kata Leng Xiaotian dengan kening berkerut Dalam upacara perkawinan Xiaowiyi Ternyata Kui Ong bersedia menghadirinya Hal ini sungguh merupakan suatu kehormatan Bagi kami Cheng Tian Kui Ong mengebaskan jubah merahnya Lalu tertawa seram Heeh, 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 mana, mana Tampaknya teknik memaki yang Lote kuasai Makin lama semakin hebat saja Kakek yang tinggi besar itu tertawa tergelak lagi Setelah berhenti sejenak Sambungnya lebih jauh Leng Xiaotian, kalau tidak salah Bukankah kau masih berhutang budi kepada Lohu Jain Li Housiao Leng Xiaotian Agak tertegun setelah mendengar perkataan itu Segera katanya Lohu berhutang budi apa kepada Saudara Wilote benar-benar seorang pelupa Kata Cheng Tian Kui Ong sambil tertawa Seandainya Lohu belum mati Mungkin selama hidup Leng Lote Tak akan teringat oleh budiku itu Leng Xiaotian segera berkerut kening Saudara Wih, sejelek-jeleknya Aku orang syuleng Aku masih bisa membedakan Dan mana budi dan mana dendam Kembali Cheng Tian Kulong tertawa seram Haaah, 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 haaah Lihatlah, kau Leng Lote adalah orang yang jujur Sedangkan Lohu tak lebih hanya Raja Setan Bukankah begitu? Barusan Lohu bilang Kera Lote memaki orang benar-benar memaki Sampai kelihatan tulangnya Berbicara sampai di situ Kembali dia tertawa seram Kontan saja paras muka Leng Xiaotian Berubah sangat hebat Sedangkan si kakek pemutus-usus Pelenyap hati Hwi Lok Merasakan hatinya tergerak cepat Dia menjauhi lujung baju Jan Li Housiu Leng Xiaotian Dan mencegahnya agar jangan marah dulu Kemudian dengan suara dingin Dia berkata lagi Saudara Wih, hari ini adalah hari perkawinan muridku Jauh-jauh kemari Saudara Wih adalah tamu Silahkan duduk Bila ada persoalan bagaimana Kalau dibicarakan Seusainya upacara perkawinan ini Cheng Tian Kui Ong menengadah Dan tertawa terbahak-bahak Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Saudara Wih, tentu saja Lohu akan menghormati Secawan arak untukmu Setelah memandang sekejap wajah Leng Xiaotian Katanya lebih jauh sambil tertawa dingini Leng Lote, persoalan lantara kita lebih baik dibicarakan nanti saja Kemudian tanpa menunggu dipersilahkan Tuan Rumah Dia segera melangkah ke meja perjamuan yang ditempati pengantin serta Tuan Rumah tadi dengan langkah lebar dan mulai makan minum dengan lahap sikap yang acuh seakan-akan tak memandang sebelah mata pun terhadap orang lain ini kontan saja membuat Kit Husheng merasa kagum sekali Cheng Tian Kui Ong benar-benar merupakan seorang manusia yang amat gagah, tanpa serasa dia bergumam Benar, Nyo Ban Hu menanggapi Kui Ong Lo Chiampuan memang seorang enghiong yang luar biasa Jui Sim Hwan Im Kek Chiu It Kim yang menyaksikan hal itu segera tertawa dingin tiada hentinya He-eh, 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 nampaknya kalian berdua amat mengagumi gembong iblis ini Chiu It Kim menggelengkan kepalanya dengan cepat Perbedaan antara lurus dan sesat dijelaskan secara tegas saudara Kik Walaupun ayahmu bergelar Ban Mo Chimo, Tai Le Sin Kiam Ibi Yis Sakti di antara selaksa iblis Pedang Sakti berkekuatan raksasa, namun ayahmu belum pernah melakukan suatu perbuatan jahat Ha-ah, 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 tentu saja, Kit Husheng tertawa tergelak Ayahku adalah seorang jago yang berhasil menaklukan kawan iblis Karena keberhasilannya itulah dia baru mendapat gelar kehormatan tersebut Nah, itulah dia, saudara Kik Kau harus mengetahui masa lalu dari si Raja Setan ini Selama hidup orang ini boleh dibilang tak pernah melakukan perbuatan baik barang seruah pun Saudara Chiu, dari mana kau bisa tahu kalau orang lain tak pernah melakukan perbuatan baik Tiba-tiba Nyo Ban Ho tertawa dingin Saudara Nyo, tampaknya dalam setiap persoalankah seperti mempunyai kera berpandangan yang berbeda dengan orang lain Chiu It Kim berkerut kening Nyo Ban Ho tertawa Bukannya begitu, aku rasa dalam kehidupannya Witian yang pernah juga melakukan beberapa macam perbuatan baik Toh seseorang tak mungkin akan selalu melakukan perbuatan jahat benar Ucapan saudara Nyo memang benar Kit Huseng segera menanggapi sambil tertawa Chiu It Kim tertawa dingin Saudara Kik, jalan pemikiran musungguh amat pulos YAA, jalan pikiran si Yautem memang selamanya begini Maklumlah watak manusia memang sukar berubah Sementara ketika orang itu melangsungkan tanya jawab Maka Cheng Tian Kui Ong Witian yang duduk seorang diri sambil makan minum dengan lahap tak selang Berapa saat kemudian tiga guci arak sudah berpindah ke dalam perutnya Setelah itu dia baru mengalihkan sorot matanya dan memperhatikan sekeliling tempat itu Mendadak sorot matanya terhenti Rupanya dia menemukan si kakek setan berhati cacat si Yau Lun berada di situ Kemudian diiringi gelak tertawa yang amat nyaring Si Raja Setan yang tinggi besar itu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke depan si Yau Loko Kau pun ikut datang kemari tegurnya orang itu benar-benar tidak sungkan Begitu sampai di situ, dia lantas duduk di sisi Oh Put Kui Kakek setan berhati cacat si Yau Lun mendengarkan kepalanya dan tertawa tergelak Haaah, 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 kui Ong saja sudah tiba di sini Masa aku si kakek setan tidak ikut hadir pula di sini Cheng Tian Kui Ong segera mengangkat sebuah guci arak dan tertawa tergelak Haaah, haaah, setelah mendengar ucapan dari Loko itu Wajah si Yau Te menjadi merah pada merasanya lantasan malu Siapa suruh kau memakai julukan kui Ong untuk namamu Setelah berhenti sejenak, dia menuding ke arah Oh Put Kui dan berkata kembali Wilo Te, mari lohu perkenalkan teman muda ini kepadamu Dia seru Cheng Tian Kui Ong Witian yang sambil berpaling dan memandang wajah Put Kui Si Yau Lun tertawa Orang ini si Oh bernama Put Kui, dia adalah ahli waris dari Taigi dan Tian Leong Dua orang sengjin sebenarnya Witian yang sedang memandang ke arah Oh Put Kui dengan pandangan menghina Tapi begitu mendengar nama Taigi dan Tian Leong disebut Kontan saja paras mukanya berubah hebat Mencorong sinar tajam dari balik matanya yang besar dan bulat Kemudian ia menegur, lo Te, baik-baiklah kedua orang guru mu Oh Put Kui Merasa muak sekali menyaksikan sikap tengiksi gembong iblis tersebut Dia hanya tertawa hambar Baik begitu mendengar kata yang begitu singkat Sekali lagi Witian yang merasakan hatinya bergetar keras Benar-benar amat jumawa bocah keparat ini Masa dihadapan Lohu pun berani bertindak begini kasar demikian berpikir Akan tetapi, Kui Ong pun mempunyai kelebihan yang sangat mengagumkan Kendati pun disindir oleh Oh Put Kui dihadapan Si Yau Lun Akan tetapi kemarahan mana tak sampai diumbar keluar Lo Te kembali dia berkata, sudah hampir empat puluh tahun lamanya Lohu belum pernah bersuamuka dengan kedua orang padri suci itu Bila berjumpa dengan kedua orang padri suci nanti Jangan lupa sampaikan salam Lohu untuknya aku tak akan melupakan Oh Put Kui tertawa Pemuda ini benar-benar seorang yang luar biasa kalau tadi masih menyebut diri sebagai Boampual Tapi sekarang dia sudah membasahi sendiri aku Akan tetapi Witian yang belum juga mengumbar amarahnya Bahkan dia bersikap seakan-akan tidak merasakan hal itu Senyuman masih menghiasi ujung bibirnya Si Yau Lun yang menyaksikan kejadian itu merasa amat girang Dengan cepat ia berpaling lagi ke arah Witian yang sembelari bertanya Wilo Te, apakah Wan Sim Seng Siu tidak berhasil melukai dirimu di masa lalu Haaah, haaah, dengan kemampuan yang dia miliki Mana mungkin berhasil melukai aku Si Yau Loko Hal ini salahkan Si Yau Te yang bertindak salah selangkah Sehingga selama 40 tahun aku harus hidup terpencil di tengah gunung yang sepi Lote Bagaimana ceritanya sehingga kau mengatakan salah bertindak Si Yau Te menilai kelewat tinggi perangai serta watak dari Nyotianui Ada apa Si Yau Lun agak tertegun permainan setan apakah yang telah dilakukan Wan Sim Seng Siu? Witian yang tertawa dingin kakek suci apa serunya dalam pandangan Si Yau Te Tak lebih cuma kentut anjing Oh Put Kui segera mengalihkan sorot matanya memandang ke arah Nyo Ban Hu Tapi sikap Nyo Ban Hu ternyata kelihatan aneh sekali Dia sama sekali tidak memperlihatkan rasa gusar Bahkan rasa kaget pun sama sekali tidak nampak Orang ini nampaknya sangat pandai menguasai diri sehingga perubahan wajahnya sama sekali tak terlihat Loh Te, kau nampak begitu marah Tentunya Nyotianui telah melakukan suatu perbuatan yang telah menyakiti hatimu Itian yang tertawa dingin Heeh, heeh, ternyata tua bangka itu telah menyembunyikan sebatang jarum BWL atau Kciam Jarum beracun bunga BWL Di antara pukulan telapak tangannya, Si Yau Te yang kurang teliti menjadi terkecoh Hampir saja selembar jiwaku turut menjadi korban akibat kecurangannya itu Si Yau Lun menjadi amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu Segera pikirnya, aha, masa Nyotianui mempergunakan racun Dia sangat tidak percaya akan kenyataan tersebut Karenanya kembali dia berkata Loh Te, tujuan dari Seng Sin memang hendak membinasakan dirimu di ujung telapak tangannya Benar, kata Witian yang sambil tertawa Bila dia bisa menangkan Si Yau Te dalam pukulan atau tendangan Tentu saja Si Yau Te tak bisa berkata apa-apa lagi Tapi kalau dia ingin Menggunakan perbuatan keji dan licik untuk mencelakai Si Yau Te Sampai matipun Si Yau Te tidak akan rela Kau bisa menemukan jarum Bwe Hoa Chiam yang disembunyikan dalam telapak tangan lawan Hitung-hitung hal ini merupakan suatu keberuntungan bagimu Saudara Si Yau Jangan lupa kalau Si Yau Te adalah seorang yang pandai di dalam Mempergunakan jarum beracun Serwitian yang tertawa Ah 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 benar, kenapa Lohu bisa melupakan hal ini? Tapi mengapa kau membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk mengobati luka beracun tersebut Dengan penuh kebencian Witian yang segera memaki? Disinilah letak kekejian dari Nyotian Wisi anjing tua tersebut Racun yang dipoleskan di ujung jarumnya itu bukan saja amat berbahaya dan mematikan Bahkan racunnya dapat membuat otot-otot manusia menjadi layu dan menyusut Ah ah ah, masa sedemikian lihainya Si Yau Lun menjerit dengan perasaan kaget Siapa bilang tidak sahut Witian yang karena terlalu gegabah Maka Si Yau Te keracunan Dalam keadaan begitu aku berusaha untuk menyembuhkan luka itu Nyatanya seketika itu juga aku telah berhasil menyembuhkan luka beracun itu Setelah berhenti sejenah Dengan sorot metel, tak tenang dia melanjutkan lebih jauh Siapa tahu ketika Si Yau Te sedang bersiap sedia hendak mencari Nyotian Wisi untuk membuat perhitungan Tiba-tiba saja ku temukan peredaran darah di dalam tubuhku mulai menyusut Tampaknya Wan Sim Seng Siu benar-benar merupakan seorang manusia yang amat licik Kata Si Yau Lun dengan kening berkerut Maka dari itu, terpaksa Si Yau Te harus menyembunyikan diri di atas bukit yang terpencil untuk menyembuhkan luka itu Dengan mempergunakan waktu selama 40 tahun lebih Akhirnya dengan tenaga murni Sem Muai Chin Huwe Aku berhasil menembusi segenap otot dan nadiku dari gumpalan darah akibat keracunan tersebut Setelah berhenti sejenak mendadak dia melanjutkan dengan suara rendah Si Yau Tua, sebentar Si Yau Te akan mencari si Botak Hwi untuk menuntut keadilan Aku akan membunuhnya untuk mewakili Nyotian Wisi Aku harap engkau Tua jangan menghalangi niatku tersebut Mendengar kalau Motian Kwi Ong Witian yang hendak menuntut keadilan dari si kakek pemutus usus pelenyap hati Sambil tertawa Si Yau Lun segera bertanya Wilo Te, apakah kau mempunyai dendam sakit hati dengan orang itu Tampaknya dia tak jelas terhadap maksud hati Witian yang berkata demikian tadi Engkau Tua, dia telah membunuh Nyotian Wisi ucap Witian yang sambil berkerut kening Apa Si Yau Lun benar-benar dibuat tertegun? Bukan cuma dia seorang yang tertegun, bahkan hampir segenap orang yang duduk semeja dengannya turut tertegun pula Apakah keempat buah peristiwa pembunuhan yang menghebohkan dunia persilatan selama ini adalah hasil perbuatan dari Hwi Lok Siapapun tidak menduga sampai ke situ, tapi kenyataan menunjukkan kalau hal itu kemungkinan memang begitu Apalagi berbicara soal ilmu silat, Hwi Lok memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Ketika Witian yang menyaksikan semua orang dibuat terkesiap oleh kejadian itu, sambil tertawa segera katanya Engkau Tua, tentunya kalian sama sekali tak mengira Bukan-bukan cuma sama sekali tak mengira Padahal kekatnya hal tersebut tak pernah melintas di dalam benaku keesokan harinya Setelah luka beracun yang siau terderita telah sembuh Aku berangkat menuju ke kota Peking dengan maksud untuk mencari Nyo Tianwi dan membalas dendam atas perbuatannya pada 40 tahun berselang yang mengakibatkan aku harus menderita Sesudah harus menghela nafas panjang Dia menggelengkan kepalanya berulang kali sambil melanjutkan Siapa tahu Nyo Tianwi telah mati dibunuh orang ya Kenyataan memang begitu Waktu itu siau teramat sedih dan menderita sekali Sebab bila aku melampiaskan rasa dendamku kepada turunannya Hal ini akan memperlihatkan jiwaku yang sempit Ya benar, seru siau lun cepat Ayah yang melakukan Tidak seharusnya anaknya yang menanggung Witian yang manggut-manggut Itulah sebabnya Siau telantas berusaha untuk mencari si pembunuh tersebut Buat apa? Kau hendak membalas dendam bagi kematian Nyo Tianwi? Tanya siau lun sambil tertawa Mendengar pertanyaan itu, Witian yang segera tertawa dingin Heeh, heeh, engkau tua Siau te bukan seorang yang suci dan baik hati Kalau memang begitu buat apa kau mencari musuh besar pembunuh Nyo Tianwi Siau teh hendak membunuh orang ini untuk melampiaskan rasa mangkel dan dendamku Oha, peristiwa semacam ini benar-benar merupakan suatu peristiwa yang amat jarang terjadi Oh Put Kui sendiri pun diam-diam merasa amat geli Dia pun berpikir, masa di kolong langit terdapat care pembalasan dendam dengan sistem semacam ini Tapi sedikit banyak Oh Put Kui merasa khawatir juga bagi keselamatan jiwa Nyo Ban Ho seandainya Gembong iblis tua ini sampai mencari gara-gara dengan ahli waris Nyo Tianwi Sudah pasti Nyo Ban Ho tak akan sanggup untuk menahan sepuluh gebrakan serangan dari Cheng Tian Kui Ong Sementara itu, siau lun telah menarik kembali senyumannya Kemudian berkata, Lote, apakah kau telah berjumpa dengan keturunan dari keluarganya Ong Koh tua Siau tetap pernah mencari gara-gara dengan kaum muda atau angkatan muda Haaah, 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 bagus sekali Lote Tak kusangka kau masih tetap gagah Oh Put Kui, Kithu Seng maupun Leng Seng Luan diam-diam turut merasa kagum akan kebesaran jiwa orang ini Cuma, Oh Put Kui segera menyusul suatu rencana bagus Dia ingin mencoba apakah Nyo Tian yang benar-benar merupakan seorang yang berjiwa besar seperti apa yang barusan dia katakan Dengan kening berkerut Oh Put Kui segera menimbrung dari samping Kui tua, apakah kau tahu jika putra sulung dari Nyo Tianwi juga duduk semeja dengan kita Semua ucapan itu dengan cepat membuat siau lun tertegun Kithu Seng berkerut kening sedang Ciu It Kim cuma tertawa belaka Agaknya We Tian yang pun dibikin tertegun oleh perkataan tersebut Dengan cepat dia berseru Oh Lote, kau bilang apa keturunan dari Nyo Tianwi pun hadir di sini Kata Oh Put Kui sambil tertawa Begitu perkataan tersebut diulang sekali lagi Mau tak mau diam-diam Nyo Ban Hu harus berkerut kening juga Oh Put Kui yang mengawasi terus sejak tadi Menjadi tidak habis mengerti dibuatnya Dia merasa reaksi yang diperlihatkan Nyo Ban Hu ini sangat aneh dan luar biasa sekali Seandainya berbicara menurut keadaan pada umumnya Seandainya dia tidak kaget Pasti akan menunjukkan wajah gusar Akan tetapi perubahan mimik wajah yang diperlihatkan Nyo Ban Hu sekarang Sama sekali tidak termasuk kedua hal tersebut Oh Put Kui benar-benar dibikin bingung dan tidak habis mengerti Sementara itu Wih Tian yang telah bertanya sambil mengerutkan dahinya Loh T, siapakah yang merupakan putranya Oh Tianwi Wih Tua Apakah kau hendak turun tangan kepadanya Tanya Oh Put Kui sambil tertawa Wih Tian yang segera tertawa tergelak sesudah mendengar perkataan itu Serunya cepat Loh T, kau anggap Lohu adalah seorang yang berbicara menkle-menkle Loh T, yang sudah kubuangku jilat kembali diam-diam Moh Put Kui menganggak baru saja dia hendak mengatakan Siapakah yang merupakan keturunan dari Nyo O Tianwi Kit Huseng telah berteriak dengan penuh kegusaran Saudara Oh, sungguh rendah amat perbuatan Moh Put Kui tertawa hambar Saudara Kik, aku sudah tahu kalau kau bakal mengucapkan perkataan tersebut Tapi Siaw teh hendak memberikan kepada saudara Kik Andai kata di sini ada orang menghina nama Kit Put Ya Bagaimana reaksimu? Kit Huseng agak tertegun sejenak setelah mendengar perkataan itu Kemudian sahutnya, sederhana sekali Siaw teh akan beradu jiwa dengannya Itulah dia Seru Oh Put Kui lagi sambil tertawa Saudara Kik, seandainya di sini ada orang memaki dan menghina Nyo O Tianwi Apakah putra Nyo O Tianwi tak akan menunjukkan satu reaksi betul? Betul sekali Seru Kit Huseng dengan kening berkerut Saudara Nyo O, dia berpaling ke arah Nyo O Ban Hu dan berkata lebih jauh Mengapa kau begitu sabar dan tenang? Apakah kau bukan putra Nyo O Tianwi? Itulah sebabnya, aku ingin membongkar rahasianya Sambung Oh Put Kui lebih jauh Sementara itu Kit Huseng sedang mengawasi wajah Nyo O Ban Hu lekat-lekat Mendengar perkataan itu, dia lantas manggut-manggut Saudara Oh, si Yau teh telah salah menegur Aai, saudara Nyo O, apakah kau adalah seorang manusia pengecut yang bernyali kecil dan takut terusan? Ketahuilah nama orang tua bukan suatu yang boleh dihina atau dicemoh Nyo O Ban Hu tertawa Belum lagi dia berbicara Wih Tian Yang telah menegur dengan lantang Apakah kau adalah putra Nyo O Tianwi? Aku Nyo O Ban Hu An Sim Seng Siu memang ayahku jawab Nyo O Ban Hu dengan sorot metu berkilat Dengan sorot metu yang tajam Wih Tian Yang memperhatikan seluruh tubuh Nyo O Ban Hu dari atas hingga ke bawah lekat-lekat Leng Seng Luan yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam mengucurkan keringat dingin karena merasa khawatir bagi keselamatan jiwa orang itu Tampaknya selama ini mereka berdua dapat berbicara amat cocok satu sama lainnya Sehingga Leng Seng Luan menaruh perasaan yang amat khawatir terhadap keselamatan jiwanya Dia benar-benar khawatir kalau dalam gusarnya Wih Tian Yang akan mengayunkan telapak tangannya untuk melancarkan serangan mematikan Siapa tahu, setelah mengawasinya berapa waktu, mendadak Wih Tian Yang menengadah dan tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 haaah Nyo O Tianwi wahai Nyo O Tianwi, sekalipun kau sudah mati Kau bisa mati dengan metu yang meram setelah mendengar perkataan itu Diam-diam semua orang merasa amat lega hati Sebab dibalik perkataannya itu, dia sama sekali tidak menyertakan nada yang bermaksud jahat Apakah mendiang ayahku akan mati dengan metu meram atau tidak Rasanya itu bukan urusanmu dan tak usah kau campuri ucap Nyo O Ban Hu dengan alis metu berkenyit Benar-benar suatu ungkapan perkataan yang amat bernyali Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian itu menjadi geli sekali dan ingin tertawa Dia tak menyangka kalau Nyo O Ban Hu bukan seorang manusia yang gampang dihadapi Dia tak menyangka kalau Nyo O Tianwi